Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengucurkan anggaran pembangunan untuk Kecamatan Waipanji sebesar 7 miliar lebih pada tahun 2022. Hal itu terungkap pada pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kecamatan Waipanji, DSD Negeri Sido Makmur pada hari Rabu kemarin. Hadir dalam musyawarah Kecamatan Waipanji anggota DPRD Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tamrin, beserta para pejabat utama dan kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hadir juga Ketua TPPKK Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Yanni Tamrin. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan besaran anggaran itu tidak terlepas dari anggaran operasional sebesar 1 miliar lebih, serta dana desa dan alokasi dana desa sebesar 5 miliar lebih. Dirinya menjelaskan anggaran itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan empat desa yang ada di Kecamatan Waipanji, di mana menurutnya dalam proses pembangunan tersebut, sinkronisasi program antara pemerintahan tingkat desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Oleh karena itu Nanang menambahkan dalam kegiatan musrembang itu akan dilaksanakan musyawarah bersama untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana pembangunan desa. Nantinya program-program tersebut akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan dan inovasi daerah di wilayah Kecamatan. Dibutuhkan kebersamaan, gotong royong, hilangkan perbedaan-perbedaan bila mana ingin memajukan Kecamatan dan desa-desa kita. Ini kuncinya Bapak-Ibu sekali, sesuatu organisasi, sesuatu pemerintahan bila ingin kita sama-sama untuk memajukan daerah, sinkronisasi, kebersamaan, semua elemen masyarakat. Nanang juga menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah terus menanamkan rasa kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab dan menyalaraskan persepsi dalam menyusun program-program pembangunan daerah. Dari Lampung Selatan, Redaksi Saburai TV melaporkan.